skor Antutu nya itu tembus di angka 406.000 oke halo guys welcome back again to my channel nah disini kita akan membahas lagi custom ROM yang terbaru khususnya untuk Pocophone F1 ya dan kalau kalian tanyakan ini bisa untuk handphone apa aja nanti kalian bisa langsung aja download di link atau di start di website yang website nya si Asus Rock nya langsung ya nanti bagi kalian pengen coba ya silahkan dan yang aku bahas ini dulu khusus untuk si Pocophone F1 kita ya jadi kita fokusnya ke Pocophone F1 dan yang lain-lain juga khususnya untuk Pocophone F1 saja disini saya sudah punya device nya Pocophone F1 dan ini adalah custom ROM yang menurut saya itu sangat-sangat bagus ya di tahun 2023 ini kenapa seperti itu karena ini sudah paket-paket lengkap ya kalau dikatakan itu paket lengkap itu sudah termasuk yang namanya custom ROM kernel dan juga beberapa fitur-fitur lainnya jadi pokoknya sangat puas deh dan sangat saya sarankan ke kalian untuk kalian pakai gitu guys dan ini adalah menu utama daripada si Pocophone F1 kita yang berbasis custom ROM ROG Edition siapa sih yang enggak tahu ROG ya guys ya ini daripada menu tampilan awalnya seperti biasa dan ini adalah ikonnya ikon daripada si ROG Phone ini guys ya ala-ala ROG Phone dan ya ikon menunya seperti ini tentu kalian enggak familiar lah ya kalian udah tahu bagaimana ikon-ikon daripada si handphone yang udah pernah punya-punya handphone ASUS ROG mungkin kalian enggak terlalu awam lah melihat ikon-ikon daripada menu-menunya ini dan untuk yang kalian dapatkan ini media ini seperti base MIUI ya dia masih berbasis MIUI dan untuk tampilan bar-nya ini seperti notif ini seperti ini guys ya dia itu seperti transparan dan ya lengkap ya seperti MIUI 13 juga sih mirip-mirip seperti itu ya dan untuk seperti setelan kalian bisa lihat di sini ya langsung aku kasih tahu ke kalian aja kita buka yang bagian perangkat ya perangkat nah di sini kalian bisa lihat di sini versi MIUI jadi ini base MIUI tapi dia ini memang menggunakan daripada kekuatan si ROG Phone ini ya nah di sini seperti kalian bisa lihat saya pakai Pocophone F1 64GB dan versi MIUI-nya itu yang MIUI 12,6 ya dan ini sudah MIUI 12 dan saya pikir ini sudah-sudah sangat bagus ya untuk di tahun ini dan ini MIUI 12,6 Abyx Rock Edition 21.4 dalam versi beta mungkin nanti akan dikembangkan lagi untuk kedepannya nah kalau kalian bisa lihat di sini yang memaintain itu S-Routes-nya oke dan untuk yang lain-lain kita coba lihat keseluruhan spesifikasi di sini dia itu mengatakan Pocophone F1 dan dia itu RAM-nya 6GB nah yang saya pertanyakan itu kalau Snapdragon 845 itu biasanya 2,8 GHz atau 2,82 GHz tapi di sini dia itu menaikkan daripada si octa-core nya ini 2,9 GHz tapi menurut kalian bagaimana apa aku yang salah atau bagaimana guys ya tapi setahu aku dia itu 2,8 GHz ya tapi nggak tahu lah di sini dia menaikkan ke 2,9 dan lumayan bagus lah untuk Androidnya di sini dia masih menggunakan Android yang 10 kurang tahu kenapa apakah di Android 10 ini stabil atau bagaimana di sini dia masih pakai Android 10 mungkin Android 13 nya karena apalagi dia ini masih dalam versi beta ya guys ya jadi mungkin saja itu pengaruh gitu ya oke untuk modelnya dan yang saya sangat-sangat suka itu guys ya Hai kalian nggak perlu capek-capek lagi mencari kernel ya karena kernelnya ini sudah kernel gaming ya kecuali kalian mau update kalian bisa lihat dia sudah menggunakan kernel D8G nah yang versi 3.4 plus tapi kalau kalian mau tambah lagi untuk performa silahkan pakai ya kalian bisa pakai yang 5.1 ataupun 4.1 yang support untuk handphonenya tapi menurut aku ini sudah cocok sekali untuk kalian gunakan bermain game ataupun yang lain-lainnya itu untuk bagian kernel ya oke tidak ada yang begitu signifikan dan yang saya suka itu ikonnya ya ikonnya ini menurut aku itu rapi dan penuh dengan warna ya tidak seperti MIUI pada umumnya ini tampilannya lucu-lucu guys ya kalau kalian suka yang support seperti ini ya silahkan kalian pasang ya kita coba cek untuk fitur spesial oke di sini ada game Turbo oh ada juga guys ya untuk game Turbo nya sudah disediakan ya apakah game Turbo ini seperti apa guys ya yang pada pada umumnya apakah bagus atau tidak tapi menurut aku ini sudah sangat-sangat cukup lah untuk kita tambahin main game ataupun yang lain-lainnya kalian bisa tambah permainan seperti biasa ya dan kalau kalian bisa lihat di sini dia sudah kian memasang magis ya karena tapi ini magisnya yang terlihat yang lama gitu oke untuk bagian kamera kita coba cek oke untuk kamera seperti biasa tidak ada perubahan kita coba untuk bagian kamera 4K oh sudah ter-detect sampai 4K 60fps ya guys ya nah itu untuk bagian option kamera guys ya jadi untuk setelan yang lainnya dan yang apanya guys yang terlalu signifikan tidak ada dan ini sama seperti MIUI 13 mirip sih tapi nggak terlalu gimana ya karena di sini juga dia itu ada AOD tapi setelah aku cek AOD nya mana gitu ya tapi nggak tahu kenapa dia di sini menampilkan AOD tapi tidak memberikan informasi apakah AOD nya bisa diubah ataupun tidak karena di sini saya lihat biasanya kan di sini ada fitur AOD nya guys ya always on display tapi di sini dia tidak menunjukkan itu ya oke itu untuk bagian fitur-fitur tambahan ya guys dan untuk main game mungkin kita akan coba aja nanti dan untuk skor Antutu nya kita langsung tes aja berapa dia bisa tembus ya oke langsung aja guys ya dan untuk pemasangannya itu nanti kalian bisa lihat di video di akhir video ini kalian bisa coba pasang ya dan bagi kalian yang masih agak kurang nanti paham kalian bisa komen di bawah untuk link download saya kasih di kolom deskripsi guys ya oke langsung aja kita cek untuk bagian Antutu nya selamat menikmati 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 nah oke guys jadi kita sudah coba tadi skor Antutu nya Dan seperti yang kalian lihat sendiri Nah seperti yang kalian sendiri Skor Antutu nya itu Tembus di Angka 406 ribu Jadi Kalian mau Mau pasang atau enggak Jadi Nikmat apalagi yang kalian dustakan Daripada custom room Asus ROG ini Jadi sudah sangat-sangat komplit Bagi kalian yang mau pakai silahkan Aku gak maksa juga Untuk pemasangannya aja Kita langsung coba aja sekarang Dan sebelum itu kalian download aja di deskripsi ya Oke Setelah itu yang perlu kalian lakukan adalah Kalian restart dulu handphone kalian Seperti biasa Kita masuk ke recovery kita Atau TWRP ya Kita masuk ke TWRP Tahan volume atas seperti ini Sampai kita masuk ke dalam recovery kita Kita tunggu sebentar Jadi kalian jangan ragu untuk mau pakai guys Disini saya pakai orange fox yang terbaru Terserah kalian mau pakai yang TWRP Ataupun pitch black ya Oke Kita Disini saya pakai flash disk OTG ya Terserah kalian pakai flash disk atau gimana Atau kata memory terserah juga Gak menjadi masalah Kalian tinggal colokkan aja seperti biasa Nah disini itu kalian tinggal pilih aja yang USB OTG seperti ini Nah jika belum muncul kalian tinggal back aja seperti biasa lagi Back Kalau belum muncul kalian tinggal reboot recovery aja gak masalah Kalian tinggal reboot recovery Nah disini kalian coba pulang lagi seperti biasa kalian cari USB OTG kalian USB OTG Oke USB OTG seperti ini Nah jika sudah kalian tinggal pasang aja yang sudah kalian download Disini saya sudah namanya itu abix rock poco iphone ya Dan disini kalian tinggal tekan aja Nah kalian pilih ini guys ya Add to QEW ini ya Pilih yang ini terus tambah yang DFE Nah itu nanti Tapi sebelum itu kalian harus Namanya itu kalian wipe dulu ya Yang perlu kalian wipe itu adalah Dalvik Change Data System Vendor ya Itu saja yang mesti kalian wipe dulu Nanti kalian swipe ke kanan seperti ini Tunggu sampai dia itu successful ya Nah disini sudah sukses oke Kalian tinggal back aja seperti biasa Kita masuk lagi seperti biasa ke dalam ini Kita pilih yang USB OTG kita Pilih yang ROG Nah oke disini ini adalah custom roomnya Pilih yang add to QEW ini Terus pilih yang DFE nya Setelah itu kalian tinggal swipe ke kanan seperti ini Nah ini prosesnya itu memakan waktu sekitar 5 sampai 10 menitan ya Nanti kalau kalian sabar kita tungguin guys ya Oke gampang banget Dan kalau kalian yang belum paham Paham juga Ya kalian tinggal komen aja di bawah Di bagian mana kalian nge-stuck ya Oke guys ya Kita tunggu sampai ini prosesnya selesai Selamat menikmati Nah oke guys jadi disini sudah selesai Jika lo sudah selesai pasti ada tulisan yang namanya successful seperti ini Nah setelah itu kalian tinggal cabut aja flash disk kalian guys Cabut Kalian singkirkan dulu ya enggak Oke setelah itu kalian tinggal web chat seperti biasa Keser ke kanan Disini setelah selesai itu Kalian tinggal reboot system Kita lihat apakah kita berhasil Masuk daripada si Room Custom room ROG ini guys ya Rock edition Dan kalau kalian pengen coba Silahkan ya guys ya Ini sangat-sangat saya rekomendasi di kalian Nah ini tampilan awalnya itu Dia itu langsung ROG tampilannya guys ya Mantap enggak tuh Jadi buat kalian yang pengen coba silahkan cobain Ini sudah sangat-sangat bagus sekali Nanti kalau ada tambahan-tambahan lain modul Mungkin lebih bagus lagi guys Kalian tambahin modul gaming Di magis pun boleh guys ya Sangat-sangat boleh gitu Kita tunggu sampai botnya ini selesai Terima kasih telah menonton Nah oke guys Jadi sudah selesai Kita botnya ya Disini sudah selesai Kita sudah masuk ke menu Custom room kita ROG edition Disini MIUI 12,5 Base nya seperti biasa Kalau kalian kembali Kalian bisa lihat disini itu Welcome to ROG edition ya Oke Langsung aja kita konfigurasi Seperti biasa guys ya Dan disini itu sudah support Bahasa Indonesia Langsung aja kita seret ke kanan Terus kita konfigurasi dulu ya Ini salah Saya lewati tahap ini Lanjut Kita lanjutkan terus Skip Lainnya Lainnya Oke setuju Kalian tinggal atur-atur aja deh Skip aja lagi Seperti biasa Oke Lanjut Gerakan layar penuh Kembali Lewat tahap ini Oke kan Back Nah ini guys ya Sudah jadi ya Nanti kalian tinggal atur-atur aja deh Yang mana kalian mau gitu Oke Jadi itu adalah Cara pasang custom ROM ROG edition ini Jadi buat kalian yang mau pasang Silahkan Dan ini sangat saya rekomendasi Buat kalian yang mau main game Ataupun daily ya Terserah kalian mau pake yang kayak mana guys ya Mau pake Yang Evo juga bagus ya Jadi mungkin itu aja yang bisa saya share ke kalian guys And See you guys in the next video Sub indo by broth3rmax Terima kasih.